Halo, selamat datang kembali di channel youtube Yami Hempers. Apa kabar semua? Untuk hari ini saya akan membagikan resep kreasi pangsit dengan isian tahu dan sosis. Resep ini ekonomis dengan hasil jadi yang lumayan banyak, cocok untuk dijadikan jemilan dan oke juga dijadikan ide jualan. Dan bisa jadi resep ini jadi resep jemilan favorit kalian. Yuk langsung saja ke resepnya. Tahap pertama ulek dulu bawang putih dan bawang merah. Setelah halus bisa disisihkan dahulu. Ambil 4 buah sosis, potong kotak kecil. Ambil daun bawang secukupnya saja, iris-iris. Kulit pangsit potong memanjang. Kemudian dalam wadah, haluskan 6 buah tahu. Satu butir telur. Bawang merah dan bawang putih yang sudah halus tadi. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Seperempat sendok teh garam. Setengah sendok teh merica bubuk. Sampurkan sampai rata. Tambahkan dengan 3 sendok makan tapioca. 3 sendok makan terigu. Sosis yang sudah dipotong kecil. Dan daun bawang iris. Kita aduk lagi sampai rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Sekarang bentuk kulit pangsit menyerupai contong. Seperti ini. Kemudian masukkan adonan tahu. Dan rekatkan ujung kulit pangsit dengan menggunakan cairan terigu yang sudah dicampur dengan air. Lakukan sampai habis. Kemudian tahap selanjutnya. Kulit pangsit ini akan dikukus kurang lebih selama 30 menit. Dan setelah matang, segera keluarkan kulit pangsit satu persatu supaya tidak lengket. Dan lanjut kita goreng. goreng sampai berwarna kecoklatan. Sudah seperti ini bisa diangkat. Kalau untuk ide jualan, bisa dikemas dalam plastik mica. Dan tuang dengan mayonaise dan saus. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga suka dan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.